Bayangan bida dari jilid 4. Pung Cun tersenyum. Jangan sungkan-sungkan, si Cun. Majulah baru saja kata-katanya habis, tubuhnya sudah berkelebat maju dan ternyata ginkangnya hebat juga. Dalam jurus pertama saja, Pung Cun telah menyerang dengan dua gerakan sekaligus. Serangan pertama merupakan totokan dengan jari tangan kanan ke arah leher, disusul oleh tusukan jari-jari kiri ke lambung dan kaki kanannya terbang menyusul menendang lutut lawan. Bagus, kiranya Luang Hiong dari Hoa Sanpei kata Bu Jin Aie dan cepat pula ia mengelap dari tendangan dengan menggeser kaki, miringkan kepala untuk mengelap dari totokan ke arah leher sedangkan tusukan ke lambung dapat ditangkisnya. Dua lengan beradu dan Pung Cun merasa lengannya sakit dan terpental mundur, sedangkan Bu Jin Aie seperti tidak merasa sesuatu. Pung Cun penasaran sekali dan mendesak terus, akan tetapi Bu Jin Aie memperlihatkan kegesitan serta tenaga luakangnya yang memang masih menang tinggi. Tiap kali ia menangkis pukulan, Pung Cun merasa lengannya sakit dan sebentar saja kedua lengannya telah merah-merah kulitnya. Setelah membela diri selama 20 jurus, tiba-tiba terdengar Bu Jin Aie berseru maafkan, Lung Hiong, Si Aie berlaku kasar pada saat itu, Pung Cun memergunakan gerak tipu Hoa San Soapieo, Salju melayang di Hoa San, kedua tangannya bergantian memukul ke depan dengan gencarnya. Tiba-tiba kedua tangannya tertahan dan tahu-tahu kedua telapak tangannya telah menempel pada kedua telapak tangan lawannya. Pung Cun hendak menarik tangannya, akan tetapi ada tenaga dari telapak tangan Bu Jin Aie yang menyedot tangannya sehingga tangan itu menempel tak dapat dipisahkan lagi. Pung Cun tahu bahwa lawannya hendak mengadul Wakang, maka ia mengerahkan seluruh tenaga dan ampekan, mengempos semangatnya dan kedua lengannya sampai mengeluarkan suara berkeretakan ketika ia mendorong dengan sekuat tenaga untuk merobohkan lawannya. Namun, tubuh Bu Jin Aie seperti batu karang kokohnya. Bahkan orang ini masih bisa mengeluarkan suara ketawa, tanda bahwa adu tenaga ini tidak memerlukan seluruh tenaganya. Kemudian, setelah tenaga Pung Cun dikeluarkan seluruhnya, dengan mendadak Bu Jin Aie melompat ke samping sambil menarik tangannya. Tak dapat dicegah lagi, terdorong oleh tenaganya sendiri, Pung Cun terhoyung ke depan dan akhirnya ia terjungkal ke depan. Baiknya sebelum hidungnya mencium batu yang tentu akan membocorkan hidungnya Bu Jin Aie mengayetkan kakinya dan sekali sontek tubuh Pung Cun tidak jadi roboh, melainkan berjumpalitan ke atas dan kausu ini dapat berdiri kembali. Mukanya sebentar merah sebentar pucat, akhirnya ia menghela nafas dan berkata, Sudahlah, aku orang si Pung tiada gunanya, perlu belajar sepuluh tahun lagi untuk dapat mengimbangimu. Ambilah kuda itu, aku mengaku kalah, Bu Jin Aie lalu menghampiri pohon di mana kuda itu masih tertahan. Sekali ia mengayun tangannya, terdengar suara keras dan pohon itu terkena dorongannya lalu tumbang bagaikan didorong oleh gajah. Kuda itu tentu saja ikut jatuh, akan tetapi Bu Jin Aie menyambar kakinya dan sebelum tubuh kuda itu. Terbanting, ia telah mengayun tubuh itu ke atas sehingga luput daripada kematian. Sambil menuntun kuda yang gemetaran itu, Bu Jin Aie menghadapi pohon dan berkata dengan wajah sungguh-sungguh, Pau Lung Hiong, Siaw te sungguh kagum kepadamu dan dengan relah hati Siaw te mengembalikan kuda ini. Harap Lung Hiong sudi memberi maaf kepada Siaw te yang berlaku kurang ajar tadi, In Hang makin kagum kepada orang itu yang ternyata bukanlah seorang kasar. Ternyata bahwa sekarang orang ini demikian sopan santun dan merendah. Ia benar-benar kagum dan menduga bahwa orang ini bukanlah seorang pendekar biasa. Makin ingin dia berkenalan dengan pendekar aneh ini. Akan tetapi, ternyata bahwa biarpun pendiam, Pau Lung Hiong adalah seorang yang berhati keras dan angkuh. Sekali ia berjanji, sampai mati ia tidak mau menarik kembali janjinya. Ia tersenyum baik. Lalu menuntun kuda itu tanpa berkata sesuatu apa. Akan tetapi ia menuntun kuda itu ke dekat orang-orang dusun, Lalu tiba-tiba ia menghantam kepala kudanya sehingga pecah. Saudara-saudara yang amat membutuhkan daging ini, ambillah. Aku sudah berjanji untuk mendermakan milik yang tidak berharga ini. Kemudian ia melompat kembali ke tempat kawan-kawannya. Bu Jin Aye menarik napas panjang, Lalu memandang kepada Yeo Kang dan matanya mengharapkan agar pemuda ini tahu diri dan suka kembali, pergi dari situ. Seorang gagah berani berbuat berani bertanggung jawab dan tidak akan menyesali perbuatannya itu. Tiba-tiba terdengar suara yang lemah lembut dan merdu oleh orang-orang lain terdengar perlahan saja akan tetapi pada telinga Bu Jin Aye amat. Menusuk dan keras sekali seperti bunyi guntur. Air yang bersumber dari sungai Wong Ho, mengalir kemanapun juga masih tetap hebat, dan kiranya si Yau Lim si boleh diumpamakan sungai Wong Ho yang besar dan menggah ucapan ini keluar dari mulut In Hong. Yau Kang dan lima orang Kau Su, juga Chong Piau Su memandang kepada In Hong dengan terheran-heran, sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh gadis ini dan mengira bahwa In Hong telah lancang begitu saja, bersikap seakan-akan mengerti urusan Kang Ngau. Akan tetapi, Bu Jin Aye tiba-tiba memandang dengan mata memancarkan cahaya aneh dan kagum, juga tercengang sekali. Ia melangkah maju menghadapi kuda In Hong, lalu matanya terbelalak dan mulutnya terang-anggah. Kedua tangannya bergerak menggosok-gosok matanya seakan-akan ia tidak percaya akan pandangan matanya sendiri, kemudian ia menggeleng-geleng kepala, lakunya seperti orang gendeng. Aku mengimpi, bisiknya perlahan. Kemudian ia dapat menguasai perasaannya, menjura kepada In Hong dan berkata, Aku Bu Jin Aye benar-benar telah buta mataku. Nona cilik benar-benar bermata awas. Kau membawa pedang yang gagangnya demkian indah, terang pedang pusaka dan siapa yang berani membawa pedang pusaka, tentu lihai kiam hoatnya. Nona cilik turunlah dari kudamu dan cabutlah pedangmu. Aku si bodoh yang bermata buta mohon pengajaran dari murid orang pandai. In Hong merengut. Ia tak senang berkali-kali disebut Nona cilik, kau bicara seperti kakek-kakek bongkok dan pikun bentaknya. Usiaku sudah 19 tahun, kau masih mau membadut mengatakan aku Nona cilik. Ia tetap di atas kudanya dan tidak mencabut pedangnya. Bu Jin Aye memandang dan ia tersenyum, matanya berseri-seri, kelihatannya gembira sekali. Maaf, kiranya kau seorang Kian Kim Sio Chia yang cantik dan gagah. Maafkan aku, dan sekarang, setelah kau mengeluarkan ucapan, apakah kau juga hendak mendermakan kudamu biarpun orang Siao Lim Pei, akan mengerti juga bahwa seorang gagah mempunyai rasa setia kawan. Kalau lima orang lokausus sudah mengorbankan kuda mereka, mengapa aku tidak? Sebaliknya, merampas kuda tunggangan seorang yang melakukan perjalanan jauh, hanya untuk memenuhi selera orang-orang yang sedang kelaparan, benar-benar tak dapat dikatakan menyenangkan hati. Mendengar ini, Bu Jin Aye menoleh kepada orang-orang dusun yang telah mendapat daging kuda sebanyak itu, lalu berkata, Hei, kau dengar kata-kata nona gagah ini? Jangan habiskan daging-daging itu setadar memenuhi selera kalian, akan tetapi keringkanlah agar dapat dipergunakan di hari-hari berikutnya. Jangan berpesta pora hari ini untuk kelaparan besok harinya. Kemudian ia menghadapi In Hang sambil berkata nona, setelah kau tiba di sini dan mengeluarkan kata-kata, tak dapat tidak kita berdua harus main-main sebentar kau turunkan aku dari kuda kalau kau dapat, dan kau boleh ambil kuda ini kalau kau bisa In Hang menantang tanpa turun dari kudanya, juga tidak mencabut pedangnya. Sikapnya biasa dan anehnya wajahnya berseri-seri memandang kepada Bu Jin Aye, seakan-akan ia tengah bersendagurau dengan orang gagah yang aneh itu. Begitukah? Kau anak-nakal, kau kira aku tidak bisa melakukan itu? Awas, bersiaplah kau. Jawab Bu Jin Aye dengan sepasang metel bersinar-sinar dan mulut tersenyum. Dengan langkah tenang ia lalu menghampiri In Hang yang masih duduk di atas punggung kudanya. Akan tetapi, sebelum Bu Jin Aye turun tangan, tiba-tiba Yokeh melompat turun dari kudanya dengan golok di tangan. Ia cepat melompat di depan In Hang dan menghadang orang aneh itu, melindungi In Hang. Harap kau jangan mengganggu adik misanku. Hang Mui, jangan kau main-main dengan dia yang lihai dan berbahaya. Bu Jin Aye memandang tajam kepada Yokeh, aku dan nona itu mau main-main sebentar, mengapa kau turut campur? Kau mau apakah Yokeh yang sudah maklum akan kelihayan orang aneh ini, maka ia tidak berani herlaku kasar. Sambil berdiri tegak di depan kudanya In Hang, dan goloknya dilintangkan di depan dada, ia menjawab, Sikuat mengganggu si lemah, itulah bukan perbuatan seorang hohan, orang gagah. Kalau adik misanku telah mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hatimu, biarlah aku Yokeh yang menebus dosanya. Kau telah mengalahkan lima orang pembantuku dan merampas kuda mereka, biarlah kau sekarang memberi pelajaran padaku dan kalau perlu, jangan hanya kuda, biarnya waku aku sediakan untuk membela nama dan membela adik misanku ini, ucapan Yokeh yang ini memang gagah dan In Hang diam-diam merasa terharu. Tak disangkanya bahwa pemuda yang terlahir di keluarga kaya itu, ternyata memiliki kegagahan yang lebih berharga daripada seluruh harta kakek Yoteng. Dan yang membuat ia terharu adalah cinta kasih pemuda ini terhadapnya yang kini telah dibuktikan dengan perlindungannya yang dimodali nyawa, sungguh puno Kang tahu bahwa kepandayan orang aneh itu tinggi sekali. Bu Jin Aye tertawa bergelak, lalu berkata, Cinta membuat orang buta dan gila, akan tetapi tanpa cinta kasih, hidup pun tidak berguna. Anak muda, kau mau memamerkan ilmu golokmu. Marilah sambil berkata demikian, orang aneh ini lalu menyerang, menerjang maju dengan tangan kanan mencengkeram kepada Yoteng dan tangan kiri menyambar ke arah gagang golok untuk merampasnya. Yoteng sudah bersiap-siap, maka melihat datangnya serangan hebat ini, ia cepat melompat ke kiri dan membabat dengan goloknya ke arah lengan kiri, kemudian bebatan itu diteruskan dengan tusukan ke arah lambung lawannya. Bagus Bu Jin Aye berseru keras sekali sehingga kuda yang ditunggangi In Hang menjadi terkejut dan gelisah. Terpaksa In Hang menarik kendali kudanya dan membuat binatang itu melangkah mundur, menjauhi tempat pertempuran sampai kira-kira dua tombak dan dari situ ia menonton pertempuran itu dengan penuh perhatian. Ilmu golok dari Yoteng adalah ilmu golok dari Butong P. Asli. Lima orang guru silat itu biarpun telah mempelajari ilmu silat bermacam-macam dan sudah pula mempunyai pengalaman bertempur, namun dibandingkan dengan Yoteng, masih kalah. Hal ini adalah karena biarpun Okeng hanya mempelajari satu macam ilmu silat, namun yang ia pelajari adalah ilmu silat asli dari perguruan yang besar, sehingga ia dapat memetik sarinya dan ilmu goloknya benar-benar tidak boleh dipandang rendah. Goloknya berkelebat-kelebat bagaikan seekor naga mengamuk dan matu golok itu tergetar selalu sehingga kalau dipandang seperti lebih dari satu golok yang dipegangnya. Menghadapi ilmu golok asli dari Butong P yang dimainkan dengan hebatnya oleh Yoteng, orang aneh itu nampak tergesak. Namun anehnya, Bu Jin Aye tidak mau mencabut pedangnya dan hanya menghadapi golok itu dengan kedua tangan kosong. Memang ia amat gesit, namun golok di tangan Yoteng tentu saja lebih cepat gerakannya daripada gerakan orang mengelak sehingga golok itu terus menyambar-nyambar mengancam lawan. Yang mengagumkan sekali, kadang-kadang kalau ia sudah kehadisan waktu untuk mengelak, Bu Jin Aye dengan berani sekali mengibaskan tangan dan jari-jari tangannya menyentil golok itu sehingga terpental dan tidak jadi melukainya. In Hang kagum sekali dan ia maklum bahwa Yoteng takkan dapat memperoleh kemenangan, bahkan orang aneh itu sudah berlaku terlalu mengalah kepadanya. Kalau orang aneh itu mau mengeluarkan senjatanya, sudah dapat diduga bahwa dalam beberapa jurus saja Yoteng akan roboh. Kalau dilihat-lihat, orang aneh itu seakan-akan hanya menguji sampai di mana kehebatan ilmu golok Yoteng yang memang cukup baik dan patut dipuji. Akan tetapi, tidak demikian pendapat Yoteng. Pemuda ini merasa penasaran dan marah sekali melihat lawannya hanya menghadapi dengan tangan kosong. Inilah penghinaan hebat baginya. Belum pernah selama hidupnya goloknya yang membuat namanya amat terkenal dengan sebutan Butong Sintu, golok sakti dari Butong Pei, itu dihadapi orang dalam pertempuran dengan tangan kosong belaka. Apalagi ia selalu berada di pihak yang mendesak, hatinya menjadi besar dan timbul nafsunya untuk mengalahkan atau merobohkan orang aneh ini, sungguhpun ia tidak mempunyai niat di hati untuk membunuhnya. Maka setelah 30 jurus lewat belum juga ia dapat melukai Bu Jin Aye, ia menjadi penasaran sekali dan memutar goloknya lebih cepat lagi. Bu Jin Aye agaknya sudah merasa puas. Melihat gerakan pemuda itu makin mengganas, ia tertawa bergelap dan berkata, Yo Kong Chu, kau betul-betul tidak mengecewakan telah mempelajari ilmu golok dari Bu Tong Pei. Untuk kepandayanmu yang kau pelajari amat baiknya ini, biarlah aku mengalah dan tidak jadi mengambil kudamu. Sambil berkata demikian, Bu Jin Aye melompat ke belakang menjauh Yo Kang. Kata-katanya ini jelas menyatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan pertempurannya dengan Yo Kang. Akan tetapi Yo Kang merasa penasaran dan gemas sekali. Tidak saja ia belum dapat merobohkan lawannya, bahkan kata-kata lawannya itu terang sekali menyatakan bahwa lawan tadi merasa diri jauh lebih unggul dan sengaja mengalah. Darah mudanya tidak membiarkan ia sudah begitu saja sebelum ada keputusan siapa kalah siapa menang, maka ia menubruk maju dan menyerang lagi dengan hebatnya. Aku masih belum kalah katanya penasaran. Marahlah Bu Jin Aye. Anak muda kepala batu. Jadi kau ingin sekali roboholahku? Mudah saja, bocah. Awaslah pedangku tanpa dapat terlihat oleh Yo Kang saking cepatnya gerakan tangan Bu Jin Aye. Tahu-tahu tangan kanan orang aneh itu telah memegang pedang yang tajam dan terdengar suara traang yang nyaring sekali ketika golok Yo Kang beradu dengan pedang. Yo Kang merasa telapak tangannya tergetar hebat dan hampir saja goloknya terlepas dari pegangan. Akan tetapi dasar ia masih muda dan berdarah panas, ia tidak mau mundur dan bagaikan seekor harimau muda ia menubruk lagi sambil menyerang dengan goloknya. Bu Jin Aye menangkis lagi dan kali ini setelah menangkis, pedangnya itu langsung meluncur ke depan, ke arah muka Yo Kang. Yo Kang yang kena ditangkis goloknya sehingga mental ke bawah, berlaku nekat. Ia membiarkan pedang lawan melayang ke mukanya dan sebagai pembalasan, ia juga menggerakkan goloknya dari bawah menyabet pinggang lawannya. Gerakan ini cepat dan hebat sekali sehingga kalau pedang itu mengenai muka Yo Kang agaknya goloknya pun akan berhasil membabat pinggang Bu Jin Aye. Selaka, In Hang mengeluh dalam hatinya. Ia tidak mengira bahwa Yo Kang begitu bodoh dan dekat sehingga dalam pertempuran yang tidak berdasarkan permusuhan itu ia mau mengadu jiwa. Ia tidak kenal siapa adanya Bu Jin Aye itu, yang baru dilihatnya sekarang, biarpun ia tertarik dan suka melihat sikap orang gagah ini, namun orang itu bukan apa-apa baginya. Sebaliknya, Yo Kang adalah kakak misalnya, maka betapapun juga, ia harus membantu Yo Kang melepaskan pemuda itu dari ancaman maut yang agaknya sudah tak dapat dihilangkan lagi. Sinar hitam meluncur dari tangan gadis ini tanpa ada orang yang melihatnya. Para kausuh sedang asik menonton pertempuran, maka siapakah yang memperhatikan gadis di atas kudanya itu? Ketika sinar hitam yang meluncur dari tangan In Hang itu tiba di tempat pertempuran, dua orang yang sedang bertempur berseru kaget. Bu Jin Aye kaget sekali ketika tiba-tiba pedangnya terpental seakan-akan terbentur oleh sesuatu. Sekelebatan ia melihat sinar hitam yang aneh sekali namun amat kuatnya. Sedangkan Yo Kang kaget bukan main karena tiba-tiba Bu Jin Aye mengangkat kaki menendang goloknya sehingga golok itu terpental dan terlepas dari pegangannya. Yo Kang tidak berdaya lagi dan Bu Jin Aye amat marah melihat ada sinar hitam membentur pedangnya tadi. Ia tahu bahwa ada orang membantu Yo Kang, orang yang pandai sekali. Hal ini mendatangkan penasaran dan marah besar, maka setelah ia berhasil menendang golok Yo Kang sehingga terlepas, ia lalu menggerakkan pedang ke arah telinga pemuda itu untuk memotong telinga sebelah kanan. Bukan main marah dan ngerinya hati In Hang melihat gerakan ini. Ia tahu bahwa kalau ia tidak turun tangan, Yo Kang tentu akan kehilangan telinga kanannya. Maka, seperti tadi pula, ia mengayun tangan dan sinar hitam menyambar. Kini bukan hanya satu, melainkan tiga sekaligus. Sebetulnya, Bu Jin Aye tidak begitu keji untuk membuntungi telinga pemuda tampan itu. Ia sengaja melakukan hal ini untuk memancing keluar orang yang membantu Yo Kang. Kalau melihat Yo Kang terancam bahaya, tentu orang itu akan turun tangan lagi. Pancingannya berhasil, karena kini tiga sinar hitam menyerangnya, satu ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang, yang datang terdahulu dan cepat sekali, kedua menyerang ke arah jalan darah di pundaknya dan ketiga menyerang lambung. Bu Jin Aye kaget sekali, bukan saja karena hebatnya serangan sinar hitam ini, akan tetapi lebih kaget melihat bahwa yang melepas sinar-sinar hitam itu adalah nona muda yang duduk di atas kuda. Rasa kaget ini membuat ia termangu dan agak memperlambat gerakannya. Ia dapat menarik tangan yang memegang pedang sehingga terluput dari sambaran sinar hitam, dan karena serangan sinar hitam pada lambung dan pundak datang berbareng, ia pikir yang menyerang lambung lebih berbahaya, maka ia menyempoknya dengan ujung lengan baju kiri dan mencoba untuk mengelak sinar hitam yang menotok pundak. Akan tetapi, pada saat ia terancam bahaya, Yo Kang tidak tinggal diam. Pemuda ini setelah goloknya terlepas, lalu menggunakan tangan kiri memukul dada lawannya. Buk Bu Jin Aye terhuyung mundur dan mukanya berubah. Bagi orang lain, juga bagi Yo Kang, dikira bahwa jago aneh itu terhuyung karena pukulan Yo Kang. Akan tetapi sesungguhnya, Lua Kang dari Bu Jin Aye. Sudah sedemikian tingginya sehingga pukulan itu hanya mendatangkan sedikit rasa sakit pada dadanya, namun tidak mendatangkan luka berat. Yang hebat adalah serangan sinar hitam itu, karena tadi ketika ia mengelak, gerakannya kurang cepat dan ujung pangkal lengan dekat pundak masih terkena sinar hitam itu dan mendatangkan rasa milu dan perih. Sinar hitam itu adalah kepandayan tunggal dari He Mol yang diturunkan kepada muridnya, yakni senjata rahasia berupa bubuk pasir hitam yang luar biasa lihainya. Sekali mengenai kulit, pasir hitam ini akan menembus dan meresap ke dalam jaringan darah di bawah daging. Bu Jin Aye tersenyum pait. Ia memandang kepada Yo Kang dan berkata, Aku si bodoh terima kalah. Kemudian ia menghadap kepada In Hang sambil bertanya, Nona, beritahukan namamu In Hang merasa terkejut dan juga menyesal. Tadi ia menyerang orang itu karena mengkhawatirkan keselamatan Yo Kang, akan tetapi melihat Kelebu Jin Aye menarik tangannya, tahulah ia bahwa sambaran pedang ke arah telinga Yo Kang hanya gertak belaka, jadi orang itu tidak sungguh-sungguh hendak membuntungi telinga Yo Kang. Ia menyesal sekali karena melihat pasir hitamnya telah melukai pundak Bu Jin Aye, dan ia maklum bahwa hal itu amat berbahaya bagi keselamatan orang gagah yang aneh itu. Namaku? Aku, aku, sebut saja aku Put Hauli, anak perempuan tidak berbakti. Aku mempunyai obat untuk menyembuhkan lukamu, akan tetapi, Bu Jin Aye sudah melompat jauh sekali dan berlari pergi, terdengar suara ketawanya dan suaranya lapat-lapat terdengar oleh In Hang, sungguh pun tidak terdengar oleh orang lain, namanya Put Hauli, sungguh aneh, air mukanya sama benar, kepandainya lihai, ah ah, dan sebentar saja bayangan orang aneh itu lenyap. Lima orang kausu menghampiri Yo Kang dan dengan muka merah gesan berkata, Yo Kang Chu, kepandainmu tinggi sekali sehingga kau berhasil dapat mengusirnya. Kami orang-orang tua tidak berguna, percuma saja mengawanimu, ah ah, kepandainku tidak seberapa, dekau su, hanya orang aneh itu yang berlaku mengalah. Sayang sekali bahwa Ngo Wee yang mencari perkara dengan dia. Sekarang kuda kita tinggal dua lagi, bagaimana baiknya In Hang majukan kudanya. Yo Tuako, kau mencari Wo Wee Tai Su bukan untuk bertempur, mengapa harus mencari kawan? Karena kuda yang masih ada hanya kudamu dan kudaku, marilah kita berdua saja mencari tosu itu, benar kata Kue Eli Hiap, kata Pong Chun, karena guru ini setengah dapat menduga akan kelihayan In Hang, biarlah kami berlima kembali jalan kaki, hitung-hitung untuk menebus dosa, terpaksa Yo Kang menyetujui hal ini dan ia lalu pergi bersama In Hang, membalapkan kuda menuju ke dusun di depan setelah mendapat petunjuk dari Chong Piao Su di mana tempatnya dusun yang pernah mencoba untuk merampas kereta berisi gandum. Setelah mengalami pertempuran dengan Bu Jin A Ye yang aneh, Yo Kang tidak berani berlaku sembrono lagi. Di dusun yang dimaksudkan, ia berlaku ramah tamah dan halus, menanyakan kepada mereka di mana adanya Wowi Tai Su, seakan-akan seorang sahabat hendak mencari orang tua itu. Ia mendapat keterangan bahwa Wowi Tai Su sedang berada di dusun yang 10 li jauhnya dari situ, membawa kereta berisi bahan obat untuk menolong orang-orang yang sedang diamut penyakit-penyakit panas, dan kebetulan sekali bahan obat yang dikirim oleh Yo Kang adalah obat untuk menyembuhkan penyakit demam panas. Mereka akhirnya mendapatkan Wowi Tai Su sedang membagi badi obat kepada orang-orang dusun sambil memberi penjelasan kalau memasak dan meminumnya. Melihat kedatangan dua orang muda ini, Tosu yang sudah tua itu lalu mengoparkan pekerjaannya kepada seorang dusun yang sudah tua pula, dan ia menyambut Yo Kang. Wui Lo Chiang Pua, maafkan Bu Ampua Yo Kang datang mengganggu pekerjaan Lo Chiang Pua yang mulia, membagi-bagi obat kepada orang-orang dusun, kata Yo Kang. Ha, Yo Si Chu datang-datang menyendir. Memang obat-obat itu tadinya milikmu yang kurampas dari orang-orangmu. Kau tentu datang untuk menagih, bukan tidak, Lo Chiang Pua. Hanya Bu Ampua mohon kepada Lo Chiang Pua agar suka berjanji bahwa pengiriman-pengiriman selanjutnya takkan mendapat gangguan, kakek itu menggeleng-geleng kepalanya sehingga jenggotnya berkibar-kibar. Tidak bisa, tidak bisa. Pinsel boleh berjanji, akan tetapi bagaimana dengan mereka yang membutuhkannya Yo Kang mulai tidak senang. Lo Chiang Pua benar-benar keterlaluan. Bu Ampua adalah seorang pedagang, kalau terus-menerus diganggu, bukankah perdagangan Bu Ampua bisa bangkrut mendengar ini, In Hang merasa kecewa. Sedikit banyak, pemuda ini sudah ketularan watak kakeknya, menganggap soal untung dan harta benda sebagai soal terpenting. Sudahlah, Yo Si Chu. Pinto selamanya tidak mau hutang, kali ini hutang tujuh kereta, tentu akan Pinto bayar pula. Karena Pinto tidak beruang, dan tidak punya apa-apa, maka Pinto hendak menukarnya dengan tujuh petunjuk ilmu silat agar Butong Chu Hawak, ilmu golok Butong Pei, yang kau pelajari bisa makin baik. Mendengar ini, Yo Kang merasa girang juga. Memang pemuda ini setelah mengalami kekalahan dari Bu Jin Aye yang aneh dan kemudian ia mendapatkan kemenangan yang aneh pula, ia merasa kecewa. Kalau tokoh besar Go Bi Pei ini mau mengajarnya dengan tujuan petunjuk, hal itu baik sekali. Memang ia pun tidak menghendaki pembayaran hutang, karena bagaimanakah Tosu ini dapat membayar harga dari tujuh kereta barang itu. Terima kasih atas kemurahan hati Lo Chiang Pua, katanya. Nah, cabutlah golokmu. Ingat baik-baik, ambil tujuh jurus penyerangan ilmu golokmu yang paling melihai dan pergunakan itu untuk menyerangku. Mendengar ini, Yo Kang tertegun. Ia mengira akan mendapat pelajaran ilmu silat, mengapa ia bahkan harus menyerang kakek itu? Jangan ragu-ragu, Yo Shichu. Kalau kau sampai berhasil melukai atau bahkan membunuhku, itu juga merupakan pembayaran yang baik sekali. Tujuh kereta bahan makanan dan obat, yang menolong ratusan nyawa orang, diganti dengan cucuran darah pintu yang tua bangka atau dengan nyawa pintu yang sudah bosan dikurung di tubuh bobrok ini, bukankah itu baik sekali? Sebaliknya kalau golokmu tidak berhasil, kau akan mendapat tambahan pelajaran yang amat berguna bagimu kelak, akan tetapi Yo Kang tetap saja ragu-ragu, apalagi kalau ia ingat bahwa In Hang berada di situ. Ia tidak mau gadis itu akan mencelanya dan menganggapnya keterlaluan menyerang seorang kakek dengan goloknya, apalagi memergunakan jurus-jurus terlihai dari Butong Chuhwat. Tak terasa lagi ia menoleh kepada In Hang, seperti minta nasihat. Yo Tuako, Wu Witot yang bermurah hati kepadamu, mengapa kau ragu-ragu untuk menerimanya? Lekas serang di akata gadis ini. Kini Yo Kang mengambil keputusan tetap. Peraturan membayar hutang ini ditetapkan oleh Tosu itu sendiri, bahkan In Hang juga menyetujui, maka kelak ia takkan mendapat nama buruk. Siaplah, Loh Chiam Pual, jurus penyerangan pertama Bu Am Pual lakukan katanya dan setelah memutar golok, ia lalu menyerang dengan gerak tipu si Cheng Pei Hood, si Cheng Semlah Buddha. Inilah jurus penyerangan yang amat lihai dari Butong Pei dan kalau lawan tidak berkepandayan tinggi, Sukarlah menghindarkan diri dari serangan golok ini. Sebelum golok menusuk ke dada, lebih dulu tangan kiri menyelok ke arah perut lawan untuk mengacaukan pertahanan dan golok menyusul dengan kecepatan kilat. Wu Wui Tai Su bergerak lambat sekali, seakan-akan orang sedang bermain main. Akan tetapi, ketika golok itu meluncur ke arah dadanya, ia miringkan tubuh, menggeser kaki ke kiri dan sekali tangannya berkelebat ke depan, sambungan siku tangan Yoh Kang yang memegang golok telah kena disentil sehingga lengan itu gemetar dan goloknya terlepas dari pegangan. Ambilah golokmu, Yoh Si Chu dan lakukan penyeranganmu yang kedua, kata Tosu itu sambil tersenyum tenang. Muka Yoh Kang merah sekali. Ia merasa dipermainkan oleh Tosu ini. Katanya hendak mengajar silat, akan tetapi ia disuruh menyerang dan kemudian dikalahkan dalam segerakan saja, bukankah ia sengaja hendak mempamerkan kepandayan dan sengaja hendak menghinanya? Saking malunya ia menjadi marah. Ia mengambil goloknya dan sambil berseru keras ia melakukan serangan yang kedua, kini ia menggunakan gerak tipu lyong bun kuahai, di pintu naga tunggang ikan. Serangan ini bahkan lebih hebat daripada serangan pertama. Golok mula-mula diputar merupakan gulungan sinar bundar lebar di depan Tosu itu, kemudian tiba-tiba tubuh Yoh Kang melompat tinggi dan golok itu dari bawah perutnya ditusukan ke depan, ke arah leher Tosu itu. Seperti tadi, Wui Tosu bergerak perlahan sekali, akan tetapi setelah serangan tiba, ia cepat mengangkat kaki, mencokel jalan darah di macu kaki Yoh Kang sehingga tubuh pemuda itu terapung. Makin tinggi dan kakinya yang di toal itu menjadi lumpuh, dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, goloknya kembali kena dirampas. Ketika ia turun lagi, kakinya tidak dapat berdiri lalu jatuh terguling. Kalau tadi muka Yoh Kang hanya merah saja, sekarang menjadi pucat. Ia hampir menangis saking malu dan mendungkolnya. Totiang, kau terlalu menghinaku katanya marah sekali. Yoh Tuako, bagaimana sih kau ini? Wui Totiang telah memberi pelajaran dan petunjuk yang begitu sempurna, mengapa kau marah? Seranganmu yang pertama tadi, tangan kirimu terlalu ke depan dan kalau menjaga siku kanan, bukankah penyerangan itu baik sekali dan kau takkan kalah? Dalam penyerangan kedua, seharusnya kau mengangkat tinggi kakinmu sehingga tidak terbentang, kalau begitu, bukankah Wui Totiang takkan dapat merobohkanmu? Tiba-tiba In Hang berkata dengan suara girang. Yoh Kang terkejut bukan main. Kini terbukalah matanya. Benar-benar Tosu itu telah memberi petunjuk yang amat baik. Di dalam kegembiraannya karena baru sekarang ia tahu akan maksud Wui Taisu menghadapi serangan-serangannya dan menjatuhkannya, maka Yoh Kang tidak menaruh perhatian mengapa In Hang bisa tahu akan hal ini. Yoh Kang tidak memperdulikan lagi betapa ia jatuh bangun, cepat ia maju menyerang dan mengeluarkan jurus-jurus yang paling berbahaya dari ilmu goloknya Butong Tzu Huat. Namun, Tosu tua itu benar-benar lihai sekali. Yoh Kang tidak berani menganggap bahwa ia terpandai dan ilmu goloknya tidak ada yang dapat melawan, akan tetapi ia tidak mengira sama sekali bahwa ada orang yang sanggup menghadapi goloknya hanya dengan tangan kosong belaka. Lebih hebat lagi, Setiap jurus dari serangannya pasti dihancurkan oleh Wui Taisu, diketahui bagian yang lemah dan ia direbohkan. Sampai tujuh kali Yoh Kang menyerang dengan jurus-jurus terlihai, dan tujuh kali pula ia tak berdaya, bahkan pada jurus ketujuh ia terlempar sampai tiga tombak lebih dan kepalanya benjol-benjol. Akan tetapi pemuda ini, dengan terpincang-pincang menghampiri Wui Taisu dan menjatuhkan diri berlutut. Ia bukan seorang bodoh dan pada tiap penyerangan tadi, ia memperhatikan sekali bagaimana ia sampai roboh. Memang Wui Taisu bergerak lambat dan sengaja memberi petunjuk, sehingga Yoh Kang tahu bagian mana dari penyerangan tadi yang kurang sempurna dan terbuka, dengan pengalaman ini, tujuh jurus ilmu goloknya yang pilihan menjadi sempurna dan dia dapat memperbaiki jurus-jurus ini sehingga tidak lagi terdapat lowongan yang membahayakan dirinya sendiri. Memang, inilah petunjuk yang jauh lebih bermanfaat daripada kalau ia menerima pelajaran ilmu silat lain. Totiang, teocu mengaturkan banyak terima kasih atas petunjuk-petunjuk Totiang yang amat berharga tadi, katanya. Akan tetapi Wui Taisu tidak memperdulikannya, hanya mengebutkan lengan baju sambil berkata, Sudahlah, itu untungmu kalau kau mengerti, akan tetapi kalau tidak ada nona ini, agaknya kau akan menderita kerugian besar, Tosu tua itu memandang kepada In Hang dengan pandang matu curiga. Tidak tahu siapakah nona yang begini muda akan tetapi memiliki matu yang amat alas? In Hang tersenyum dan menjura untuk memberi hormat kepada Tosu itu. Wui Totiang, urusan Yotwako denganmu telah beres dan hutang-pihutang itu telah dilunaskan. Memang tadinya aku hanya ikut saja dengan Yotwako, akan tetapi setelah bertemu dengan keorang tua dari Godipay, tak dapat tidak aku yang mudah harus mohon sedikit keterangan tentang seorang Tosu kurang ajar yang bernama Tek Sencu berubah muka Wui Taisu mendengar kata-kata ini, sedangkan Yotwako yang sudah bangkit berdiri, memandang kepada In Hang dengan heran. Nona, kau siapakah dan ada urusan apakah kau dengan Tek Sencu In Hang tersenyum dan kini senyumnya mengejek? Wui Totiang, salahkah dugaanku kalau aku katakan bahwa Tek Sencu manusia tak tahu diri itu adalah murid dari Godipay? Harap Totiang tidak menyembunyikan dia dari aku yang muda dan yang mengharapkan penjelasan Totiang, Hang Mui, jangan kau kurang ajar terhadap lociampu dari Godipayok yang berseru karena ia merasa khawatir sekali melihat sikap In Hang. Wui Taisu, mohon maaf sebesarnya atas kelancangan mulut adik Nisan Tocu ini. Dia bernama Kwe In Hang dan dia, cukup, Yotwako. Tak perlu kau mencampuri, ini bukan urusanmu, melainkan urusanku pribadi dengan pihak Kobi Pei, kata In Hang ketus sehingga Yotwako terkejut melihat sikap yang baru baginya ini. Kemudian gadis itu menghadapi Wui Taisu kembali dan berkata, Nah, Totiang, kau sudah mengetahui namaku. Bagaimana, apakah kau sudah bersedia untuk memberitahu kepadaku, di mana adanya Tek Sencu itu dan apa yang ia lakukan? Akhir-akhir ini Wui Taisu menjadi mendongkol juga. Tek Sencu adalah cucu muridnya dan menjadi anak murid Godipay. Betapapun juga, urusan dengan Tek Sencu berarti urusan dengan Godipay dan urusannya juga, maka mau tidak mau ia harus membelanya. Nona, kau masih begini muda akan tetapi sikapnya keras mendesak, menandakan bahwa kau memiliki kepandayan dan menyombongkan kepandayanmu itu. Tek Sencu adalah murid Godipay dan urusan dia tak perlu diketahui oleh orang luar. Segala sesuatu yang menyangkut diri seorang murid Godipay adalah urusan kami sendiri dan kami pula yang akan membereskannya. Orang luar tak perlu tahu sepasang metu yang indah itu mulai berkilat dan kalau orang tahu akan kebiasaan inhang, ia akan mengerti bahwa inilah tanda kemarahan dari gadis itu. Ia melangkah maju dan berkata, suaranya menantang, Wui Totiang, aku yang muda dan bodoh sudah mendengar bahwa kau adalah tokoh kedua dari Godipay, dengan kepandayanmu yang tinggi menjulang ke langit. Tadipun sudah ku saksikan sendiri kelihayanmu, maka biarlah aku melupakan dalam ilmu pukulan darimu. Kalau aku kalah, sudahlah, kau boleh berbuat apa yang kau suka. Akan tetapi kalau kau mengalah dan tidak mau menjatuhkan aku, terpaksa aku mendesak terus dan kau harus memberitahu kepadaku perihal urusan Teksengcu inilah kata-kata yang mengandung tantangan. Gadis yang begini muda berani menantangnya dan bertaruh kalau ia kalah supaya memberitahu tentang Teksengcu, alangkah beraninya. Hang Boyi, apakah kau sudah gilain Hang menoleh? Mungkin juga, yutu aku. Akan tetapi ku nasiharkan agar supaya kau menjauhkan diri dan menonton saja dari jauh kalau kau tidak ingin dibikin terjungkir balik oleh Wuwi Totiang yang lihai Wuwi Taisu sudah dapat dibakar hatinya dan ia mendelik ke arah Yokeng. Orang muda, minggirlah dan jangan ikut-ikut Yokeng. Yang terkejut sekali dan cepat ia menuntun kudanya dan kuda In Hong, menuju ke sebatang pohon di mana ia mengikatkan kedua kuda, lalu berdiri bengong memandang ke arah dua orang yang masih berdiri berhadapan itu. Hati Yokeng berdebar dan ia masih mengira bahwa In Hong terlalu ceroboh dan berani mati. Apa sih kepandayan gadis itu sehingga berani bersikap demikian kurang ajar terhadap Wuwi Taisu yang tadi telah membuktikan bahwa kepandayannya amat tinggi? Nona kau benar-benar memiliki keberanian besar sekali. Siapakah gurumu In Hong tersenyum lagi, senyum yang mengandung ancaman? Totiang, biarlah keterangan tentang guruku ini pun ku jadikan taruan. Kalau aku kalah, baru aku akan memperkenalkan siapa guruku, sebaliknya kalau kau tak dapat mengalahkan aku, kau harus memberitahu tentang Tekseng Chu. Bukankah ini sudah adil sekali bagus? Kau majulah, dan jangan anggap aku seorang tua yang keterlaluan mau melayani seorang muda. Ini adalah kau sendiri yang mencari dan kau sendiri yang mendesaku. Agaknya kau terlampau di manja dan biarlah hitung-hitung pintu memberi hajaran kepada seorang gadis manja In Hong tersenyum geli. Awaslah, Totiang, aku yang muda dan bodoh hendak menyerang lebih dulu, baru saja kata-kata ini berhenti, tubuh In Hong sudah berkelebat maju dan melakukan serangan yang amat cepat gerakannya. He Moli adalah seorang iblis wanita yang ganas dan ilmu silatnya pun selain aneh, amat ganas sifatnya. Maka serangan dari In Hong ini tidak berbeda dengan gurunya, cepat kuat dan ganas sekali. Tadinya Wu Wita Isu sebagai tokoh besar di dunia persilatan, dan sebagai tokoh kedua dari Gobi Pei, tentu saja tidak memandang sebelah matuk kepada gadis yang begini muda, maka ketika In Hong hendak bergerak maju, ia telah terlanjur berkata, Majulah, kalau dalam 20 jurus pintu sebelum dapat mengalahkan, anggap saja kalah, namun kata-katanya terputus ketika tiba-tiba bayangan In Hong berkelebat dan tahu-tahu gadis itu sudah menyerangnya dengan kecepatan yang tak tersangka-sangka. Dengan tubuh masih terapung ketika melompat tadi, In Hong sudah mengirim tendangan berantai dengan kedua kaki, tangan kanannya menotok leher, jadi sekaligus, dengan bertubi-tubi, gadis ini telah mengirim tiga macam serangan. Bukan main kagetnya Wui Taisu. Ia sampai mengeluarkan seruan kaget dan cepat-cepat ia melompat ke kiri untuk menghindarkan tendangan berantai, dan melihat tangan kanan gadis itu dengan cepat meluncur, mengejar lehernya untuk ditotok, ia segera mengibaskan ujung lengan bajunya untuk menangkis. Kibasan ini adalah ilmu silat tinggi dari Gobi Pei yang disebut Siu Te Kya Chiang, di bawah tangan baju memotong tangan, dan lihainya bukan main. Biarpun hanya ujung lengan baju, akan tetapi karena digerakan dengan tenaga luakang tingkat tinggi, cukup kuat untuk mematahkan pergelangan lengan lawan. Namun, apa yang terjadi? Terdengar suara red dan bukan pergelangan lengan kanan inhang yang terpukul oleh ujung lengan baju, bahkan gadis itu cepat sekali menarik tangan kanan dan tangan kirinya yang sudah siap sedia itu mencengkeram dan sekaligus ujung lengan baju dari Wui Taisu Robek dan Wanjur. Ganas, Ganas Tosu ini berseru dengan keringat membasai keningnya. Baru dalam gebrakan pertama saja, dengan susah payah baru ia dapat menghindarkan diri dan mengorbankan ujung lengan bajunya. Kalau tidak mengalami sendiri, tentu ia takkan percaya. Namun, inhang yang mendengar bahwa ia akan dikalahkan dalam 20 jurus, sudah menjadi penasaran dan naik darah, maka ia tidak mau memberi kesempatan lagi dan terus mendesak dengan serangan-serangan aneh dan cepat sekali. Sebaliknya, Wui Taisu baru terbuka matanya bahwa yang ia hadapi bukanlah gadis sembarangan yang ilmu silatnya dapat disamakan dengan Yoh Kang, melainkan seorang lawan yang tangguh sekali, maka ia tidak berani berlaku simbrono lagi. Dengan penuh perhatian ia lalu menghadapi In Hong, menggerak-gerakan kedua lengan sehingga terdengar bunyi tulang-tulang berkerotokan. Inilah tanda bahwa Tosu tua ini telah mengerahkan seluruh tenaga Wui Kang, membangkitkan tenaga Sien Kang di dalam tubuhnya, yang hanya ia lakukan apabila menghadapi lawan berat. Sebetulnya, ia segan sekali harus mengeluarkan kepandayan ini menghadapi seorang gadis yang begitu muda, namun gebrakan pertama tadi sudah merupakan pelajaran pahit baginya bahwa ia sekali-kali tidak boleh memandang rendah kepada lawan muda ini. Sebaliknya, Daulu In Hong sudah seringkali mendengar penuturan gurunya tentang pelbagai kepandayan istimewa dari cabang-cabang perselatan yang besar, maka ia sudah tahu bahwa Wui Tai Su adalah seorang ahli Wui Kang yang berbahaya. Ia tahu bagaimana harus menghadapinya, maka diam-diam ia pun mengerahkan hikangnya untuk menambah keringanan tubuh, kemudian mengandalkan ginkang yang luar biasa, ia melakukan penyerangan. Bukan main hebatnya pertempuran itu. In Hong menyerang cepat sekali, tubuhnya berkelebat ke sana kemari sedangkan Wui Tai Su berdiri memasang kuda-kuda yang teguh dan mengandalkan tenaga luakangnya yang disalurkan di kedua lengan, menyampok, menangkis dan memukul apabila lawannya mendekat. Dilihat dari jauh, seakan-akan Tosu itu adalah seekor harimau dan In Hong seekor garuda yang menyambar-nyambar dari atas. Demikian cepat gerakan In Hong sehingga Wui Tai Su tak pernah berhasil menyentuh tubuh nona itu, dan sama sekali tidak diberi kesempatan menyerang. Namun, bagi In Hong juga amat sukar karena hawap pukulan yang menyambar dari kedua iangan Tosu itu benar-benar amat dasyat sehingga tiap kali ia hampir berhasil menyerang, ia selalu terpental kembali terdorong oleh hawap pukulan. Baiknya gadis. Ini pun telah memiliki Xin Kang yang lumayan, maka dorongan hawaluakang itu tidak mengganggunya, hanya membuatnya terpental mundur. Yang bengong adalah Yoh Kang. Pemuda ini berdiri menonton dan tak disadarinya, mulutnya ternganga dan sepasang matanya melotot tanpa berkedip. Mimpi pun tidak pemuda ini bahwa In Hong dapat mempunyai kepandayan sehebat itu. Matanya sampai berkunang-kunang karena ia tidak dapat mengikuti kecepatan gerak tubuh gadis itu. Setelah sadar karena merasa matanya pedas, ia menarik nafas berulang-ulang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mukanya merah sekali kalau ia teringat betapa ia tidak memandang macu kepada gadis ini. Dua puluh jurus lewat cepat sekali karena serangan-serangan In Hong memang dilakukan tanpa berhenti. Di dalam dua puluh jurus ini, Wui Tai Su hanya sempat membalas dengan serangan tiga jurus saja, ini pun serangan sambil lalu karena ia tidak diberi kesempatan sama sekali. In Hong tidak mempunyai niat untuk mencelakakan atau untuk memperhebat pertandingannya dengan Tosu ini. Sepak terjang Tosu ini ketika merampas bahan makan dan obat lalu membagikan kepada rakyat, telah membuatnya kagum maka ia tidak ingin bermusuh dengan orang tua ini. Wui Tai Su menjadi merah mukanya dan ia berseru, tahan In Hong melompat ke atas, berjungkir balik beberapa kali kemudian berdiri menghadapi Tosu itu dengan bibir tersenyum dan sama sekali tidak kelihatan lelah. Jin Kangmu hebat sekali, Nona. Murid siapakahkah sebenarnya tanya Tosu itu dengan kagum? Ingat, Totiang. Aku tidak kalah, bukan semestinya aku bicara tentang guruku, bahkan seharusnya kau bicara tentang teksen cuwi Tai Su tersenyum pahit dan kembali menarik napas panjang. Baiklah, baiklah, aku akan memberitahu kepadamu, akan tetapi setelah aku mengenal ilmu pedangmu. Kau membawa pedang yang begitu indah, pasti aku akan melihat Kiam Hoat yang jempol. Kalau dalam sepuluh jurus permainan pedang aku belum dapat menebak kau murid siapa, biarlah aku mengaku kalah betul-betul dan akan menuruti segala permintaanmu sambil berkata demikian, Wui Tai Su mencabut pedangnya. Tosu ini hendak berlaku cerdik. Gobi Pei terkenal sekali akan ilmu pedangnya yang lihai, dan selain Wui Tai Su telah menguasai delapan bagian dari Gobi Kiam Hoat, ia pun terkenal sebagai seorang ahli pedang yang mengenal hampir semua ilmu pedang di dunia persilatan. Dengan menantang bermain pedang, tidak saja ia hendak menebus kekalahannya tadi juga ia ingin tahu murid siapa adanya gadis aneh ini. Ia percaya bahwa setelah melihat ilmu pedang gadis ini, ia akan dapat mengetahui dari cabang mana datangnya ilmu kepandayan itu. Boleh jadi ia tidak mengenal ilmu silat tangan kosong, akan tetapi tak mungkin ia tidak mengenal ilmu pedang. Tentu saja In Hang yang cerdik maklum pula akan siasat Tosu tua itu, maka ia tersenyum sambil mencabut pedangnya. Bukan aku yang mendesak, sebaliknya kau sendiri yang berjanji, Totiang. Terima kasih sebelumnya bahwa kau hendak menuruti segala permintaanku, asal saja kau orang tua tidak membohongi aku orang muda, kata-kata ini mengandung sindiran. Tadi Wawitaisu sudah mengeluarkan kata-kata bahwa kalau gadis ini mampu menandinginya selama 20 jurus, ia akan menerima kalah, akan tetapi kemudian ia mengajak bertanding pedang. Hal ini agaknya dipergunakan oleh In Hang untuk menyindir padanya dan menyatakan bahwa dia membohong. Kwee Li Hiap, aku orang tua bangka mana sudi membohongimu. Tadi aku memang sudah mengaku kalah dan tentang Tekseng Chu, pasti akan ku ceritakan, sungguh pun kau akan kalah dalam pertandingan pedang ini. Gobi Pei tidak ada rahasia busuk, mengapa takut menceritakan? Hanya aku masih penasaran dan ingin sekali menerkak kau ini murid siapa. Kalau begitu, lihatlah ilmu pedangku ini, Toti yang seru In Hang sambil tertawa. Wului Taisu melihat sinar terang meluncur cepat. Ia tidak mengenal pedang pusaka Lyong Gan Kiam, karena setelah mencuri pedang itu dari istana, Hek Moli tidak pernah mempergunakannya dan memberikan pedang itu kepada In Hang. Dengan penuh perhatian Wului Taisu menghadapi ilmu pedang dari gadis itu yang juga amat ganas, cepat dan kuat sekali gerakannya. In Hang tidak takut bahwa Tosu ini akan mengenal ilmu pedangnya, karena ia tahu bahwa gurunya, yakni Hek Moli, selalu mempergunakan tongkat sebagai senjata, dan ilmu tongkat dari gurunya itulah yang digubah menjadi ilmu pedang untuknya. Biarpun gerakan-gerakannya sama, namun ilmu tongkat tak dapat disamakan dari gan ilmu pedang dan dengan hati besar gadis ini lalu mengerahkan kepandainya untuk mendesak Wului Taisu. Akan tetapi, ia harus mengakui kelihayan Tosu ini dalam ilmu pedangnya. Ilmu pedang Gaudi Pei amat kuat dalam pertahanannya dan pedang di tangan Tosu itu berputar-putar cepat sekali merupakan tembok baja yang kuat dan kokoh melindungi tubuhnya sehingga sukar ditembus oleh pedang di tangan In Hang. Makin terkejutlah hati Wului Taisu. Tidak saja ia belum pernah melihat ilmu pedang yang amat aneh dan kuat ini, juga untuk mengalahkan gadis ini dalam permainan pedang saja, agaknya akan memakan waktu lama sekali baginya. Bukan main idah dan ganasnya ilmu pedang yang dimainkan oleh Nona Kwe ini sehingga tubuh Nona itu lenyap terbungkus oleh sinar pedang yang berkilauan. Ia sudah mencoba untuk mendobrak dan membalas serangan In Hang, namun sia-sia belaka karena ia kalah cepat. Dan dengan pengarahan tenaga dan pencurahan perhatian untuk mengalahkan ilmu pedang gadis ini, ia makin sukar mengenal ilmu pedang itu. Sepuluh jurus lewat amat cepatnya, dan terdengar Tosu itu berkata dengan suara keras. Kwe, Eli Hiap, terus terang saja aku belum mengenal ilmu pedangmu. Aku takkan menarik janji, dan kau boleh minta apa saja nanti, akan tetapi teruskan permainanmu sampai sepuluh jurus lagi, kiranya Pinto akan dapat menduga dari siapa kau memperoleh semua ilmu yang aneh ini In Hang makin gembira. Terdengar ia tertawa nyaring dan kini ilmu pedangnya makin hebat. Sengaja gadis ini mengerahkan tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus yang paling melihai dari ilmu pedangnya yang dinamai Toat Bengk Yam Hoat, ilmu pedang mencabut nyawa oleh gurunya. Tidak saja ia hendak membuat Tosu itu menduga-duga dengan bingung, akan tetapi juga darah mudanya membuat ia mempunyai keinginan mengalahkan Tosu ini dalam ilmu pedang. Dalam jurus ke-20, In Hang mempergunakan ilmu pedangnya dengan gerak tipu yang paling melihai, yakni yang disebut Tosim Toat Bengk, mencuri hati mencabut nyawa. Pedangnya berputar dan berkelebatan seperti seekor Raja Wali hendak menyambar korban, sukar sekali diduga kemana arah yang hendak dilalui, dan tiba-tiba, tanpa terduga-duga, pedang ini menyambar dengan tusukan kilat ke arah hati atau dada kiri lawannya. Wuwita Isu berseru keras dan cepat ia menggerakkan pedang melindungi dada, karena untuk mengelak sudah tidak ada waktu lagi. Dua pedang bertemu, menempel keras dan tak dapat dilepaskan lagi. Kalau Wuwita Isu tidak menang dalam tenaga luakang, tentu ia tak keburu melindungi dadanya dan ujung pedang In Hang hanya terpisah setengah dim saja dari bajunya. Akan tetapi, berkat tenaga luakangnya yang masih lebih kuat daripada In Hang, ia dapat mendorong gadis itu dan sambil mengerahkan tenaga ia berseru keras. In Hang terhuyung mundur dan terpental seakan akan tertiup angin badai. Gadis ini pucat, akan tetapi merasa lega bahwa ia tidak terluka. Kiranya Wuwita Isu memang tidak bermaksud buruk dan ia tadi hanya mengerahkan hikang untuk membuat gadis itu terpental. Kalau ia mau mempergunakan luakang sekuatnya, pasti In Hang akan terluka di dalam tubuhnya. Sian Chai, Sian Chai, ilmu pedangmu benar-benar hebat. Kue Eli Hiap, kata-kata ini memang sejujurnya, karena ia yang sudah memiliki delapan bagian atau hampir seluruhnya dari Godi Kiam Hoat, dalam dua puluh jurus tidak dapat mengalahkan ilmu pedang gadis itu, bahkan hampir saja ia menjadi korban. Kemenangannya tadi bukan karena ilmu pedang, melainkan karena ia memiliki tenaga luakang yang lebih kuat. Maka ia merasa penasaran dan juga kagum sekali, akan tetapi ia sekarang teringat. Yang dapat menghadapi Godi Kiam Hoat dari suhunya yang tua, yakni Tek Engkai Isu Ketua Godi Pei, adalah Hek Moli, iblis wanita hitam itu. Biarpun Hek Moli mainkan tongkat, namun keganasan dan kecepatannya hampir sama dengan gerakan gadis ini. Kue Eli Hiap, kalau kau bukan murid Hek Moli, aku si tua bangka tidak mampu menerka lagi murid siapakah kau ini, In Hang Menjura. Wui Tai Su, tebakanmu yang tepat ini menambah kekagumanku atas ilmu pedang Gobi Kiam Hoat yang benar-benar indah dan luar biasa. Aku terima kalah, kau pandai bersombong dan pandai merendah benar-benar kau seperti gurumu. Eh, sekarang aku harus bayar hutang. Kau hendak bertanya tentang Tek Seng Chu? Benar, Totiang, In Hang menjadi gembira dan menyimpan Liong Gan Kiam. Dia sudah tewas In Hang melengat. Jadi Suboyang, ya benar, Mendiang gurumu yang menewaskannya, Apa katamu, Totiang In Hang menjerit? Guruku gurumu juga tewas dalam pertempuran itu, tiba-tiba In Hang mencabut pedangnya dan cepat menusuk dada Wui Tai Su. Tosu ini cepat menangkis dengan pedang yang masih dipegangnya. Sabar, jangan kau tiru keganasan gurumu itu. Keganasan tanpa perhitungan dan tanpa dipertimbangkan lebih dulu adalah kesesatan dan hanya akan membawa kau ke dalam lembah kehancuran In Hang sadar kembali. Memang amat tidak baik kalau tiba-tiba menyerang atau membunuh orang tanpa mengetahui persoalannya dengan jelas, Hanya timbul dari persangkaan belaka. Guruku tewas? Tentu kalau bukan olehmu, oleh Peng Tai Su, siapa lagi yang dapat menewaskannya? Tek sencu manusia sombong itu? Hah, jangan kau mencoba untuk menyangkal, Wui Tai Su dada gadis itu berombak, mukanya merah, sepasang matanya seperti berapi. Wui Tai Su menggeleng kepalanya. Sayang bukan. Kalau aku yang menewaskannya, itu tanda bahwa ilmu silatku mendapat banyak kemajuan. Padahal semenjak aku kalah olehnya di puncakku bi dahulu, harus ku akui bahwa ilmu silatku banyak mundur. Jadi kalau begitu, Peng Tai Su yang menewaskan guruku juga bukan, Kue Elihyab. Suhu sudah terlalu tua untuk mengurus segala macam persoalan dunia, mana Suhu mau membunuh orang Wui Tai Su, kau tadi sudah berjanji hendak memenuhi semua permintaanku. Apakah sekarang kau hendak memutar balik omongan dan untuk pertanyaan ini saja kau tidak mau mengaku? Siapakah yang telah membunuh guruku pada saat itu, Yokeng yang semenjak pertandingan pedang tadi hampir tak berani bernapas, buru-buru datang menghampiri mereka. Adiku In Hong, harap kau bersabar dan berlaku tenang. Tidak baik mendesak-desak Kue Wilo Chiam Pue. In Hong berpaling kepada Yokeng. Yotwako, urusanmu sudah selesai, dan sekarang aku minta supaya kau pulang lebih dulu. Aku ada banyak sekali urusan yang harus ku selesaikan. Harap kau jangan membantah lagi di dalam kata-kata ini terkandung suara yang dingin dan ketus sehingga Yokeng tak berani membantah. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata, Baiklah, Hang Moi dan tentang mencari ibumu, ia berhenti karena teringat bahwa kini tidak ada artinya lagi membantu gadis yang ternyata memiliki kepandayan jauh lebih lehai daripada kepandayannya sendiri itu. Ah, orang macam aku ini mempunyai kegunaan apakah? Biarlah, aku hanya akan mencoba mendengar-dengar di mana adanya ibumu, Hang Moi, In Hong terharu juga. Ia tahu akan isi hati pemuda ini. Bantuanmu masih amat kuperlukan, Yotwako. Nah, selamat berpisah dan mudah-mudahan tak lama lagi kita akan dapat bertemu pula. Yokeng memberi hormat kepada Wui Taisu, lalu melompat ke atas kudanya dan membalapkan kuda itu pulang ke Shichiu. Ia benar-benar merasa terpukul dan malu kepada diri sendiri dan semenjak saat itu, ia melempar jauh-jauh julukan Butong Sintu dan bahkan tidak mau lagi berbicara tentang ilmu silat. Setelah Yokeng pergi, In Hong berkata lagi kepada Wui Taisu, Bagaimana, Totiang, apakah kau masih tidak mau menolongku? Ingat janjimu tadi. Pantaskah seorang tokoh kedua dari Gobi Pei menarik kembali janjinya? Ingat, aku tidak akan segan-segan untuk mengabarkan hal ini di dunia Kang Ho Wui Taisu kewalahan dan menarik napas panjang dengan sikap duka. Baiklah, Kwe Elihyab. Ada orangnya yang tahu betul akan hal itu, bahkan yang menyaksikan dengan macu kepala sendiri ketika gurumu tewas. Dia itu adalah muridku sendiri yang bernama Witek Tosu, guru dari Tekseng Chu. Aha, kami harus menanggung seluruh dosa yang dilakukan oleh Tekseng Chu. Marilah, mari kita menemui Witek Tosu yang berada di tempat tidak jauh dari sini. Setelah berkata demikian, Wui Taisu menggerakkan kedua kaki dan mengibaskan tangan, maka melesatlah tubuhnya karena ia sudah mempergunakan ilmu lari cepat. In Hang tidak mau tertinggal dan cepat mengejar. Dalam hal ilmu lari cepat, ia tidak kalah lihai oleh Tosu tua dari Gobi Pei ini maka ia dapat menjampinginya. Ternyata Wui Taisu tidak membawanya pergi jauh, hanya kurang lebih 30 li dari dusun tadi. Mereka tiba di sebuah dusun yang sunyi di lereng gunung kecil dan Wui Taisu mengajak In Hang menuju ke sebuah kelenteng bertembok kuning yang berdiri di lereng itu. Disinilah tempat pintu untuk sementara waktu kalau pintu turun dari godisan, kata Tosu itu setelah mereka berjalan memasuki pekarangan kelenteng. Di dalam sebuah kamar di kelenteng ini kau akan bertemu dengan orang yang telah menyaksikan sendiri bagaimana gurumu itu tewas. Mari kau ikut penco. Hati In Hang berdebar keras. Suhunya sudah tewas dan ia akan bertemu dengan orang yang dapat menceritakannya tentang kematian gurunya itu. Ia harus membalas dendam dan kalau ia sudah tahu siapa yang membunuh gurunya, ia takkan berhenti sebelum dapat membalas sakit hati ini. Wui Taisu berhenti di depan sebuah kamar. Kamar ini kecil saja, paling besar 2 meter persegi. Jaun pintunya tertutup dan di antara dua daun pintu ditempeli kertas biru yang ada tulisannya, tempat hukuman murid berdosa. Kalau pintu itu dibuka, tentu tempelan ini akan rusak dan robek. Di dekat pintu itu terdapat sebuah jendela tak berjaun, atau lebih tepat disebut lubang angin karena tingginya satu kaki dan lebarnya tidak ada satu kaki. Ini pun di tengah-tengahnya masih ada sebatang rujanya sehingga tak mungkin orang dapat keluar dari lubang itu tanpa merusaknya. Karena Wui Taisu mengajak In Hang berhenti di depan lubang itu, tampaklah oleh In Hang seorang Tosu setengah tua duduk bersilah menghadapi tembok di dalam kamar itu. Tosu ini duduk bersama di atas sebuah pembaringan kayu yang kasar, tak bergerak seperti sebuah arca. In Hang tidak mengenal Tosu ini dan belum pernah melihatnya, maka ia memandang kepada Wui Taisu dengan mati bertanya. Dia adalah Wui Teg Tosu, muridku, dan guru dari Teg Sen Chu, katanya perlahan. Kemudian, melalui lubang itu ia berkata kepada Tosu yang sedang bersama di Wui Teg, Nona Kue In Hang murid Hek Moli sudah datang dan kau harus menceritakan semua peristiwa itu sejelasnya kepada Kue Eli Hiap. Tanpa menoleh, Tosu itu berkata, Suhu, Tocu sudah berdosa, sudah melanggar pantangan Su Chow, dan Tocu sudah menerima hukuman Suhu, bersedia untuk dikurung di sini selama lima tahun. Bahkan Tocu rela andai kata Suhu mengurung Tocu di sini sampai mati. Akan tetapi, apa perlunya Tocu bicara dengan murid Hek Moli? Tocu sudah kehilangan tiga orang Sute, Sudah kehilangan murid, semua gara-gara Hek Moli, jangan-jangan kalau melihat murid Hek Moli, Tocu akan lupa diri dan melakukan pelanggaran lagi Witek, Pinto sudah berjanji kepada Kue Eli Hiap dan Pinto sudah kena dikalahkan dalam pertandingan. Ini sebuah perintahku dan kau tidak boleh melanggar Wui Tai Su membentak. Witek Tosu memutar tubuhnya dan memandang kepada In Hang. Ia kelihatan heran sekali melihat seorang nona begini muda. Betulkah Suhunya kalah oleh nona ini? Benar-benar luar biasa dan hampir tak mungkin ia percaya. Akan tetapi ia tidak berani membantah kehendak Suhunya, Maka dengan muka merengut dan tanpa menatap wajah In Hang, Ia lalu menuturkan peristiwa pertempuran dengan Hek Moli secara singkat. Aku dengan tiga orang Sute Ku, Mikong Tosu, Mijin Tosu dan Miliang Tosu, Dan muridku Tek Seng Chu, Dibantu pula oleh tiga orang tokoh Kun Lun Pei, Chu Sim San Lo Jin, Kim Sim San Lo Jin, Dan San Sim San Lo Jin menantang Hek Moli mengadakan pertandingan di puncak Omei San. Hek Moli datang dan kami mengeroyuknya. Tiga orang Sute Ku dan muridku tewas, Akan tetapi syukur aku dan tiga San Lo Jin dari Kun Lun Pei berhasil membuat mampus iblis wanita itu. Nah, kau sudah mendengar penuturanku. Setelah berkata demikian, Mitek Tosu memutar tubuhnya kembali, Menghadapi tembok dan bersamadi untuk melanjutkan hukumannya. Sepasang alis inhang berdiri dan sekali gadis ini menggerakkan tangan, Terdengar suara keras dan ruji baja di lubang itu telah patah. Ia mencabut pedangnya dan berseru, Bagus, kau seorang di antara pembunuh-pembunuh buruku, Kau harus mampus sekarang juga akan tetapi Wewita Isu cepat menghadang di depan jendela itu dan menggeleng-geleng kepalanya. Kwe, Eli Hiap, kau benar-benar tidak adil. Coba kau berpikir dengan tenang. Peristiwa permusuhan ini yang menjadi diangkeladi adalah gurumu sendiri. Kalau gurumu dahulu tidak naik ke Gobi Pei mengajak pibu, Tentu Tek Sengcu tidak akan buntung tangannya, Dan muridku ini bersama saudara-saudaranya tidak akan menaruh hati dendam. Ketua kami sudah melarang dia mencari permusuhan, Akan tetapi diam-diam ia tidak dapat memadamkan api dendamnya sehingga ia menantang Hek Muli. Kemudian akibatnya lebih hebat lagi, Karena kami kehilangan empat orang murid Gobi Pei. Biarpun gurumu tewas, Akan tetapi empat orang murid kami juga tewas, Dan kau lihat buktinya sendiri, Witek Tosu sudah kami hukum untuk lima tahun di kamar ini. Apakah kau masih penasaran? Bukankah kematian gurumu sudah terbalas lebih dari cukup guruku tewas akibat pengeroyokan yang curang dan licik? Kalau murid-muridmu tidak curang dan mengeroyoknya, Mana bisa guruku tewas? Sungguh tak tahu malu, Tujuh orang mengeroyok seorang lawan inhang marah sekali, Juga berduka mendengar akan nasib gurunya. Kwee lihiap, gurumu memang berkepandayan tinggi, Sehingga ketua kami barulah dapat mengimbanginya. Biarpun dikeroyok oleh empat orang murid Gobi Pei, Mana bisa dia kalah? Buktinya, dibantu oleh tiga tokoh kunlun, Masih saja tiga orang murid kami tewas. Pinto sendiri tidak akan menang dari gurumu, Mana bisa orang seperti muridku ini menewaskan gurumu? Hanya karena ketigasan lojin dari kunlun Pei, Maka akhirnya gurumu tewas. Pihak Gobi Pei sudah menebusnya dengan empat nyawa Dan bahkan seorang dihukum lima tahun, Ini sudah lebih dari cukup. Sebaliknya, pihak kunlun Pei, Yang tidak kehilangan seorang pun murid, Telah menjatuhkan gurumu. Maka kalau kau merasa penasaran, Mengapa mencari di sini Uwita Isu memang cerdik? Tidak saja kata-katanya memang beralasan, Akan tetapi ia sengaja hendak mengadu gadis ini Dengan pihak kunlun Pei. Ia dapat melihat bahwa gadis ini berwatak ganas Seperti Hek Moli, Dan sukarlah menundukannya apabila Kelak gadis ini menjadi jahat dan ganas. Hanya pihak kunlun Pei yang memiliki Banyak orang berkepandaian tinggi Kiranya dapat mengalahkan gadis ini. Gurunya sendiri, Tek Eng Kaisu, tidak mau turun gunung lagi, Maka sebaiknya menyuruh gadis ini Menyerbu ke kunlun. In Hang dapat menerima alasan ini, Maka dengan gemas ia berkata, Kalau aku tidak dapat menewaskan Tiga san lojen kunlun Pei yang telah Membunuh buruku, Aku bersumpah tidak mau jadi orang lagi Setelah berkata demikian, In Hang berkata kepada Witek Tosu Melalui jendela yang sudah rusak itu, Aku memandang muka Witek Tosu Dan mengampunimu. Aku pun menghabiskan permusuhan Antara aku dan Gobi Pei. Harapkah suka katakan bagaimana Selanjutnya dengan jenazah guruku. Namun Witek Tosu tidak menjawab, Diam saja tidak bergerak sedikitpun. Witek Tosu tidak enak melihat ini, Karena ia maklum bahwa Betapapun juga di dalam hati Witek Tosu Masih terkandung kebencian terhadap Hek Muli. Kue Eliyap, Muridku sudah bercerita kepadaku Bahwa jenazah gurumu itu Dikubur baik-baik oleh pendekar gagah Yang bernama Ong Tiang Hou. Kau tentu kenal padanya, Bukan Nen Hang mencatat nama ini Dan merasa berterima kasih sekali. Aku sudah mendengar nama besarnya Akan tetapi belum mendapat kehormatan Bertemu muka dengan orangnya. Kelak aku akan mencarinya Dan mengaturkan terima kasih. Nah, selamat tinggal, Totiang. Setelah berkata demikian, In Hang melompat keluar dari kelenteng itu Dan pergi dengan cepat sekali. Hatinya penuh kemarahan terhadap Kun Lun Pei Dan ia mengambil keputusan Untuk menunda usahanya mencari ibunya Dan hendak langsung menyerbu ke Kun Lun Pei Membalas dendam gurunya Kepada ketiga Kun Lun San Lojin. Kun Lun Pei atau Partai Persilatan Cabang Kun Lun Adalah sebuah di antara lima partai persilatan terbesar di Tiongkok Tidak saja terbesar karena banyak memiliki anak murid Akan tetapi juga besar namanya Karena anak-anak murid keluaran Kun Lun Pei Merupakan jago-jago silat dan pendekar-pendekar yang disegani Pegunungan Kun Lun San yang amat besar Seperti halnya Pegunungan Godi San Menjadi tempat pelarian para pertapa Oleh karena letaknya di Tiongkok Barat Maka selain pertapa-pertapa bangsa Tiongkok sendiri Banyak juga bangsa-bangsa lain dari Barat Yang meyakinkan kehidupan mistik Dan memilih jalan menjadi pertapa Datang ke puncak gunung ini untuk memilih tempat yang permai, indah, bersih dan menenangkan hati Kedatangan para pertapa dari luar inilah yang menimbulkan pelbagai macam ilmu silat Karena sudah menjadi kelajiman bahwa para perantau dan pertapa itu tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Memang ilmu silat tak dapat dipisah-pisahkan dengan ilmu batin Keduanya merupakan cabang dari satu sumber Sungguh pun ilmu silat diumpamakan kembangnya Ilmu batin adalah tangkainya Maka tidak heran apabila Kun Lun Pei menurunkan banyak murid dengan pelbagai macam kepandayan Ada ahli pedang, ahli golok, ahli tombak Bahkan di antara anak murid yang sudah pandai Terdapat pula ahli-ahli silat yang mempergunakan senjata-senjata aneh Seperti poan keantit, alat menulis, hutim, kebutan pendeta, ikat pinggang, ujung lengan baju, senjata roda dan lain-lain Memang partai perselatan Kun Lun Pei amat kaya dengan perkembangan ilmu silatnya Kun Lun Pei membuka cabang di banyak tempat Akan tetapi pusat atau sumbernya tetap saja di puncak sebuah gunung di pegunungan Kun Lun Pei Di tempat ini didirikan sebuah kelenteng besar dan disinilah tinggalnya guru-guru besar dari partai Kun Lun Disini pula anak-anak murid yang akan mewakili dan menjadi pengurus cabang di Gembleng dengan ilmu silat dan ilmu batin Pada waktu itu, yang menjadi Chiang Bun Jin atau ketua dari Kun Lun Pei adalah Pek Chiang San Lo Jin Seorang kakek yang usianya sudah hampir 70 tahun Sebetulnya dalam urutan, baik usia maupun tingkat kepandayan Pek Chiang San Lo Jin tak dapat dikatakan paling tinggi Akan tetapi, pengangkatan Chiang Bun Jin oleh guru besar bukanlah semata metu berdasarkan usia dan kepandayan Melainkan sifat dan watak calon ketua itu Pek Chiang San Lo Jin mempunyai watak tegas dan kebijaksanaan Maka ia terpilih oleh mendiang gurunya Masih ada Sute, adik seperguruan, dan beberapa orang Suheng, kakak seperguruan Yang biarpun memiliki kepandayan yang tidak kalah olehnya Namun hanya menjadi pembantu-pembantu biasa saja Bahkan diantaranya ada yang memilih tugas sebagai tukang masak dan tukang kebun Akan tetapi oleh karena sifat pekerjaan mereka dan juga watak mereka amat sederhana Dan tidak pernah memperlihatkan diri di dunia kangong Mereka yang tidak menduduki tempat penting ini tentu saja tidak dikenal orang Yang terkenal di dunia kangong pada waktu itu Selain Pek Chiang San Lo Jin sendiri adalah Kun Lun Sem Lo Jin Tiga orang tua Kun Lun Yakni tiga orang murid Pek Chiang San Lo Jin Yang bernama Cu Sim San Lo Jin, Kim Sim San Lo Jin, dan San Sim San Lo Jin Mereka bertiga ini adalah mereka yang dulu membantu tokoh-tokoh Gobi Pei menewaskan Hek Muli Mereka juga menduduki tempat penting di Kun Lun Pei Cu Sim San Lo Jin yang memiliki kebijaksanaan menjadi wakil dari Pek Chiang San Lo Jin Dan agaknya dia inilah yang menjadi calon Chiang Bun Jin Kelak Kim Sim San Lo Jin mendapat tugas sebagai kepala bagian penjaga keamanan Karena ia berdisiplin dan keras Maka dahulu belasan tahun yang lalu ketika Hek Muli menyerbu ke Kun Lun Pei Dia inilah yang menghadapinya langsung dan akhirnya kena dikalahkan oleh Hek Muli San Sim San Lo Jin, murid ketiga dari Pek Chiang San Lo Jin Orangnya berbakat mengajar, pandai sekali menerangkan tentang teori persilatan Maka oleh gurunya ia diangkat menjadi wakilnya dalam memberi pelajaran kepada semua anak murid Kun Lun Pei Dahulu ketika Witek Tosu dari Godi Pei datang minta bantuan untuk mengalahkan Hek Muli Tiga orang tokoh Kun Lun Pei ini hanya mau pergi setelah mendapat perkenan dari Pek Chiang San Lo Jin Witek Tosu secara pandai telah menghasut dan memanaskan hati tokoh-tokoh Kun Lun Pei Dengan menyatakan bahwa Hek Muli amat ganas dan kejam, merupakan bahaya di dunia kangong Pek Chiang San Lo Jin memang mempunyai watak yang tegas dan paling benci akan kejahatan Mendengar penuturan Witek Tosu itu, ia lalu memberi izin kepada tiga orang muridnya Untuk membantu pendeta Gobi itu untuk melenyapkan seorang berbahaya dan jahat seperti Hek Muli Maka, sekembali mereka dari Omeisan, tiga orang tokoh Kun Lun ini tidak mengkhawatirkan sesuatu Dan menganggap bahwa kematian Hek Muli sudah semestinya sebagai hukuman atas semua kejahatan dan keganasan yang telah dilakukannya Akan tetapi, pada suatu hari, dari bawah gunung yang dijadikan pusat oleh Kun Lun Pei itu Berkelebat bayangan yang gesit sekali gerakannya Bayangan ini bukan lain adalah In Hang yang sengaja datang ke Kun Lun untuk menuntut balas atas kematian gurunya Kun Lun Pei bukan partai persilatan yang ternama dan besar kalau gerakan In Hang ini tidak diketahui oleh para penjaga Sebelum gadis itu tiba di depan kelenteng, Kim Shin San Lo Jin sudah siap sedia menyambut kedatangan orang yang mencurigakan ini Setelah kelenteng itu kelihatan menjulang tinggi di dekat puncak, In Hang menahan gerakan kakinya dan berjalan biasa menghampiri kelenteng itu Di depan kelenteng terdapat sebuah pekarangan yang amat lebar Dari jauh sudah kelihatan para pendeta sibuk bekerja, ada yang memikul kayu, ada yang berjalan membawa keranjang daun obat Ada pula yang sedang menyapu daun-daun kering membersihkan pekarangan Kelihatan tenteram dan damai sehingga tak enak juga lah hati In Hang Namun ia berjalan terus, memasuki pintu gerbang pekarangan yang luas itu Betapapun juga, gurunya telah ditewaskan oleh tiga orang tokoh Kun Lun Pei yang tinggal di kelenteng itu dan ia harus menuntut balas Dengan langkah lebar dan gagah gadis ini maju terus, tidak pedulikan pandangan macu beberapa orang tosu yang berada di pekarangan itu Bahkan ia tidak peduli kepada seorang tosu tua berkepala botak yang menyapu daun-daun kering sambil bernyanyi kecil Diseling ketawa-tawa seperti seorang yang miring otaknya Ketika ia tiba di tengah pekarangan, seorang tosu berjenggot panjang hitam menghadangnya Tosu ini memandang tajam, lalu menjura dan berkata Nona, kami tidak pernah menerima tamu wanita dan tidak seorang pun wanita diperkenankan memasuki kelenteng Kalau Nona ada keperluan, katakan saja kepada pintu, Nona ini siapa dan ada keperluan apakah datang di tempat ini tanpa memberi hormat dan dengan sikap ketus In Hang menjawab, nama Kuput Hauli dan aku datang perlu bertemu dan bicara dengan Pek Chiang San Lojin Memang gadis ini ingin bertemu dengan ketua Kun Lun Pei untuk menegur tentang pengeroyokan atas diri gurunya Betapapun juga, gurunya pernah menuturkan kepadanya bahwa Kun Lun Pei adalah partai persilatan besar dan kuat Maka dalam urusan ini tidak baik bersikap sembrono dan lebih baik kalau langsung berhadapan dengan ketuanya untuk minta pertanggungan jawabnya Suhu sedang bersamadi dan tidak boleh diganggu Kalau Nona ada urusan, harap disampaikan kepada pintu dan pintu akan melaporkan ke dalam Kata pula Kim Sim San Lojin dengan suara sabar Tidak bisa disampaikan kepada orang lain Suruh Pak Chiang San Lojin keluar menjumpaiku, atau aku akan masuk saja langsung menemuinya Kim Sim San Lojin mulai marah dan ia memandang kepada gadis itu dengan kening berkerut Nona, kau dilarang keras memasuki kelenteng Kalau kau tidak mau menyampaikan kepada pintu, maaf, harap kau kembali saja Belum pernah ada wanita diperkenankan memasuki kelenteng, itu aturan kami In Hang tersenyum mengejek Ketika wanita gagah Hek Moli datang ke sini, apakah dia juga tidak masuk ke dalam Kim Sim San Lojin terkejut mendengar ini Akan tetapi ia masih dapat menekan perasaannya dan sebagai seorang pendeta yang banyak pengalaman Dan banyak menghadapi orang-orang bermacam sifat, ia dapat berlaku tenang dan sabar Biarpun Hek Moli sendiri ketika datang ke sini, tidak diperbolehkan masuk ke dalam Jawabnya, In Hang menjadi naik darah Ketika tadi mendengar bahwa Tosu ini menyebut guru kepada Pek Chiang San Lojin Ia sudah dapat menduga bahwa Tosu ini tentulah seorang di antara Kun Lun Sem Lojin Tiga kakek Kun Lun, atau seorang di antara tiga tokoh Kun Lun yang menewaskan gurunya Akan tetapi ia tidak mau turun tangan dulu sebelum bicara dengan ketua Kun Lun Pai Kalau begitu, biarlah aku sekeluarga mematahkan pantangan itu Katanya dan secepat kilat tubuhnya berkelebat melewati sebelah Tosu itu Hendak berlari memasuki kelenteng Perlahan dulu, Nona Kim Sim San Lojin menggerakkan tangan dan ujung lengan bajunya menyambar dengan totokan ke Punda In Hang Untuk mencegah gadis itu melanjutkan niatnya Tosu itu melihat jelas betapa ujung lengan bajunya mengenai Punda In Hang Akan tetapi bukan main terkejut dan herannya ketika ia melihat gadis itu seakan-akan tidak merasai totokannya dan berlari terus cepat sekali Memang In Hang sengaja tidak mau menangkis atau melayani Tosu ini karena ia bermaksud untuk mencari Pek Chiang San Lojin sebelum bertanding dengan tokoh-tokoh Kun Lun Gadis yang cerdik ini tahu bahwa kalau ia menangkis, tentu ia akan terlibat dalam pertempuran Maka ketika ia merasa datangnya hawa pukulan, ia dapat menahan totokan itu Cepat ia mengerahkan hawa luakang yang disalurkan ke Pundak menutupi jalan darah dan ia berhasil menolak serangan itu Kim Sim San Lojin tadi tidak mengerahkan seluruh tenaganya Pendeta ini walaupun tahu bahwa gadis yang naik ke gunung dengan mempergunakan ilmu lari cepat yang luar biasa ini tentu memiliki kepandayan Namun ia tidak tega untuk menjatuhkan tangan besi Dikiranya bahwa totokannya tadi yang disertai tenaga setengah bagian saja sudah cukup untuk menghalanginya masuk ke lenteng Tidak taunya totokannya seakan-akan tidak terasa oleh En Hong Baru ia maklum bahwa gadis yang demikian mudanya itu ternyata seorang ahli selat yang pandai Akan tetapi, gadis itu sudah memasuki ke lenteng dan Kim Sim San Lojin tersenyum Ia tidak mengejar, karena malu baginya kalau berkejar-kejaran dengan seorang demikian muda Sungguh pun gadis itu agaknya tidak mengandung maksud baik, namun ia tidak khawatir Di dalam ke lenteng masih banyak kawan-kawan yang akan dapat menghalangi gadis itu Dengan tenang ia pun berjalan memasuki ke lenteng Sedangkan tosu-tosu lain melanjutkan pekerjaan mereka seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu Tosu tua yang botak dan menyapu daun-daun kering tadi, tertawa-tawa kecil, menghentikan nyanyinya dan berkata-kata seorang diri Nona kecil berbakat sekali, sayang terdidik oleh tangan yang ganas, ia lalu melanjutkan pekerjaannya Ada punen hang, ketika tiba di ruangan depan ke lenteng itu, terheran-heran melihat ke lenteng itu sunyi saja Yang ada hanya tiga orang tosu setengah tua yang sedang bersembahyang Selain ini, tidak ada siapa-siapa lagi dan keadaannya sunyi mengandung rahasia Inhang tidak berani mengganggu tosu-tosu yang sedang bersembahyang itu, maka ia lalu berjalan terus masuk ke sebelah dalam Ternyata di sebelah dalam kelenteng ini amat besar dan luas Kelihatan bangunan-bangunan kecil di sana sini, lorong-lorong yang lebar sehingga ia menjadi bingung Ia tidak tahu di mana adanya Pak Chiang San Lo Jin, maka ia lalu memasuk lorong sebelah kiri yang menuju ke sebuah ruangan terbuka Tanpa mengetahui bahwa semua gerak-geriknya diikuti oleh banyak pasang meka, Inhang maju terus Ia memasuki ruangan terbuka yang berada di tengah-tengah Ruangan ini adalah ruangan tempat belajar atau berlatih ilmu silat yang disebut lian butia Lebar sekali tempat ini, karena selain dipergunakan untuk tempat berlatih silat, juga di tempat inilah biasa diadakan pertemuan antara tosu-tosu dan anak-anak murid Kun Lun Pei yang banyak jumlahnya Di tempat ini, beberapa bulan sekali, Chiang Bun Jin dari Kun Lun Pei, yakni Pek Chiang San Lo Jin, dihadap oleh puluhan orang Anggauta Kun Lun Pei Memberi pelajaran tentang ilmu batin dan menguraikan ujar-ujar kuno dari kitab-kitab agama Chi Ketika Inhang tiba di ruangan ini, keadaan di situ sunyi belakang, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya Ketika ia menengok, ia melihat seorang tosu tua telah duduk di atas bangku bundar, bersilah dan memegang sebuah kitab sambil membacanya perlahan-lahan Inhang terkejut dan kagum Tadi ketika masuk ia tidak melihat kakek ini, akan tetapi bagaimana tiba-tiba bisa berada di situ Terang bahwa tosu ini memiliki ginkang yang sudah tinggi sekali sehingga gerakannya amat ringan dan cepat Ia mendengar tosu itu membaca ayat-ayat dari kitab Tutekeng tentang sifat air menurut pandangan filsafat besar locu, tiada kelembutan melampaui air Namun dalam menanggulangi kekerasan tiada kekuatan di dunia dapat melebihinya, karenanya tiada yang dapat menggantikannya Kelemahan mengalahkan kekuatan, kelembutan mengalahkan kekerasan Namun tiada yang dapat mengetahuinya, tiada yang dapat menjalankannya Tosu itu hendak melanjutkan bacaannya yang memang masih ada lanjutannya Akan tetapi ia dipotong oleh Inhang yang bersajak dengan suara keras mengejek Lidah memang tak bertulang mudah saja setiap orang menggoyang Tapi, biarpun lidah pendeta suci mana bisa mencerminkan isi hati Air bersifat lembut, kuat, dan jujur mana sama dengan hati tosu-tosu terkebur Kalau tidak dikeroyok tosu-tosu ganas tak mungkin wanita gagah Hek Moli tewas ketika berguru kepada Hek Moli Inhang hanya sedikit saja mendapat pelajaran ilmu membaca dan menulis Akan tetapi gurunya itu pandai sekali bernyanyi, nyanyian dari Nepali yang dinyanyikan dalam bahasa Han Dan nyanyian ini terisi yang bersajak indah Oleh karena amat tertarik dan suka sekali akan nyanyian-nyanyian ini Maka Inhang yang berotak cerdas itu pandai membuat sajak Terima kasih telah menonton!